Hai Hai jumpa kembali di Kebun Jomanao ini kita akan membahas The China Green atau bambu Jepang kita akan mencoba untuk mengembangkan anakan dari bambu Jepang ini bambu Jepang ini sangat mudah selalu merawatnya dan dijadikan tanaman hias karena Hai memiliki daun-daun yang hijau dasarnya ini ada juga dasarnya kuning yang hijau seperti ini ya ini lihat sahabat kita akan coba memisahkan anakan dari bambu Jepang ini baiklah kita akan mencoba mengenakan anakan dari bambu Jepang ini kita akan mulai pertama-tama kita siapkan pot lalu kasih campuran tanah suka tanam sepupu anda kita akan Hai Dan Lalu Kita Buka Lihat seperti ini Lalu Kita pisahkan Seperti ini Seperti ini Terpisah Setelah terpisah Kita siapkan Dua pot yang berbeda Pertama-tama Kita masukkan Kita masukkan tanah Lalu Kita tanung Ini Agar lebih cepat Beradaptasi Kita harus siapkan air Masukkan Akarnya ke dalam air Dalam air Air ini bisa kita Pakai larutan NPK Ataupun juga bisa kita Olesi Isian dari lidah buaya Untuk mempercepat Dan menghindari jamur Lalu Lalu kita tanam Ini sangat mudah sekali Merawatnya Tanaman Bambu Jepang ini Mudah sekali Ini merawatnya Tanpa harus Perawatan yang khusus Oke Ini dia Sepengkut sama Dan satu lagi Kita akan tanam Kita akan tanam Campuran tanah Campuran tanah dan Kupuk kandang ini Perbandingannya Dua banding satu Jadi tanahnya dua Dan kupuk kandangnya satu Lalu kita Masukkan Jangan lupa Akar yang panjangnya Kita Bangkas sedikit Agar dia lebih cepat Berakar kembali Kita masukkan ke dalam air Bentar Lalu kita Tanam kembali Jika Anakan Semakin besar Tunas baru Semakin besar Maka kita perlu Memindahkan ke tempat Yang lebih besar Seperti ini Jadi kita Memangkan pot Yang lebih besar Memindahkan Anakan dari Bambu Jepang ini Semoga bermanfaat Sahabat berkubun Semoga semakin Semangat dalam berkubun Dan Menghijaukan Bumi ini Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih